Yo, Romas Adel, Sir Ang! Welcome to my room! Saya Tadek, yuk kembali lagi di seri tutorial Pokemon TCG Online Indonesia! Yeay! Haha! Jadi, kemarin banyak yang nanyain ya Bang, cara dapet pack yang terlabel gimana bang? Cara misalnya untuk top up di sana gimana bang? Cara aku bisa top up coin gimana? Ya kan? Atau gimana, intinya gimana cara dapet kartu cepat di game ini? Oke, kita bahas dulu ke belakang Ke beberapa video sebelumnya itu Aku pernah bahas tentang kartu yang tradable dan tidak tradable Ke koleksi Nah, aku juga belum ngebahas ya Maksudnya tradable dengan untradable itu apa? Nah, aku udah ngejelasin ya cara untuk membedainnya Kartu yang tradable itu Tulisannya warna biru Dan ada logo ini Nah, ini artinya bisa ditrad Sedangkan yang log ini Tidak bisa ditrad Yang dapetnya dari shop Atau dari daily login Kalau sekarang Pertanyaannya itu tradable dan tidak tradable itu apa? Jadi, kalau kita ke sini Kita ada menu trad Di menu trad Kita bisa ke public Nah, ini kita bisa lihat ya Maksudnya kartu-kartu yang tradable Atau benda-benda yang tradable Itu kita bisa trad dengan Kartu lain Nah, di sini giving Kita kasih apa Kita dapat apa di getting Gitu Misalnya ini Lapras VMAX Lapras VMAX Dia mau tukar dengan Mewtwo Eh, bukan apa Sizer EX Mega Sizer EX Kalau kita mau Misalnya, oh kita tertarik nih Oh boleh nih Kita tinggal tekan accept the threat Nanti bakal tertukar Kita kasih dia pack Kita kasih dia pack Kita kasih dia pack Dia kasih kita kartu ini Gitu pak Nah, sekarang pertanyaannya Tadi pertanyaannya dulu Gimana caranya top up di game ini Caranya dapat uang di game ini Cepatnya gimana Karena kalian suka pakai Duit Kalau aku enggak sih Kalau aku main free player Karena aku enggak suka yang gitu-gitu Tapi banyak orang yang suka pakai duit Ya udah Mari aku jelaskan Jadi, disini tuh Nggak ada isilah top up coin Ya Karena kalau kalian ke shop Kartu-kartunya itu Kartu-kartu yang kalian beli dari sini Mau itu dari booster Mau itu dari deck Itu kedapatnya itu yang lock Atau untradable Yang bisa di-struct tuh ini Tapi ini ya Untuk awal-awal aja sih Untuk kalau misalnya kalian dimintai Beli barang untuk di-trap Next Sekarang Intinya Kartu yang kalian beli di shop Dari Deck Ataupun dari booster Itu tidak bisa di-trap Itu bakal gembok dapatnya Sekarang gimana caranya Kalian dapetin kartu Yang enggak gembok Caranya ada tiga Yang pertama Kalian ke versus Eh, kalian ke event Kalian ke event disini Nah, disini kan kalian bisa nukarin Tiket Ini 4 tiket kalian masuk Ini 8 tiket kalian masuk Nanti kalian akan turnamen Single elimination Dengan 8 orang Artinya kalian main 3 kali Dan kalian harus menang 3 kali Berturut-turut Biar bisa juara 1 Ini pakai tiket yang ada di sini Yang kusinggung di video awal Nah Ini 3 rebel class ini Di first place ini 3 rebel class Ini kartunya tradable Eh, ini pack-nya tradable Pack-nya bisa di-tread Yang artinya Kalian bisa trad di public Gitu Nah, ini juga bakal dapet 3 booster random Ini enggak tahu Sama token Uang Ya, uangnya itu untuk beli kartu di shop Cara kedua Cara kedua itu dari Akun terus ke challenge Nah, disini Ah Sorry Lagi enggak ada ternyata Jadi kalian bakal ada Nanti itu bakal ada challenge Yang Harus ke knockout 16 Pokemon Ko dengan Ko dengan type tertentu Itu XP-nya 3 Dan kalian bakal dapat Pack yang tradable Dari situ Bakal dapat satu Random pack yang tradable Dari misi ini Kalau nyelesaikan Itu bisa kebuka Kalau kalian udah level 16 Total levelnya 16 Cara naikin levelnya Kalian ya Ini kan ada XP nih Di bawah Kalau ini barunya penuh Kalian naik satu level Kalau seandainya Nanti di kolom komentar Ada nanya Bang, kok punya aku Udah KO Nggak dapat pack yang tradable Artinya kalian belum Level 16 Sesimpel itu Gitu Dan cara ketiga Cara yang paling Diremenin semua orang Karena kita pakai Duit Kita pakai duit Ya kan Pakai duit itu Gini Ya Kalau pakai duit itu Kita bakal ke shop dulu Sebentar Tuan-tuan Yuk, sebentar Kita buka discord Nah Kalian bisa Bilang aja di discord ini Want to buy Mau beli Kalian bisa Di sini ada seller ya Ini contoh Ada Card Ini seller-seller Terpercaya Di sini lah Kalau kalian bisa bilang aja Want to buy Pack Nanti Dan bakal di Barasin sama mereka Kalau enggak pun Kalian bisa ke sini Nah Ramenda Games Kalian bisa ke Tokopedia Lebih tepatnya Ada Ramenda Games Ada Bandar Pokemon Ada 128 Jack Shop Gitu Kalian bisa beli aja Di sini Nah, kalau kalian beli Kalian bisa beli Contoh di sini ya Online court Nah, kalian bisa beli Online court ini Nanti kalian bakal Dapat Kode Untuk di rhythm Dalam game Rhythmnya di sini Rhythmnya itu nanti Di sini Di pojok atas Nah, sekarang Kalau di sini Ya juga ada ya Kalau Malah kalau di Bandar Pokemon Kalian bisa beli kartu Online singlean Kalau aku enggak salah Karena Ya, memang Fokusnya di sini Kalau Bandar Pokemon Tapi kalau aku Di jump shop Juga dia jualannya Begini Tapi lebih ke Aksesoris-aksesoris juga Kalau aku biasanya Beli Drameda Cuma karena Dia seller pertama Yang ada di Pokemon Group Jadi ya Udah kenal aja gitu Next Maksudnya Maksudnya Codecard itu dapat Dari mana sih bang Codecard itu dapatnya Kalau kalian beli Booster yang Inggris Jadi kalau kalian beli Booster Inggris Kalian bakal dapat Codecard kayak gini Nah, contoh di sini ada XY Breakthrough Booster Nah, ini maksudnya Dia beli Booster ini Yang namanya XY Breakthrough Dia bakal dapat Kode ini Kode ini Satu kali pakai Kayak pulsa Sekali kamu Rhythm Kamu bakal dapat Packnya dia Bakal dapat Pack ini Pack yang ada di sini Kalau kalian belinya Rebel Class Kalian bakal dapat Rebel Class Kalau kalian belinya Sorencil Kalian bakal dapat Sorencil Sebentar Maaf Batuk Masih belum sehat Minum dulu ya Gitu Satu kali kalian Rhythm Kalian bakal dapat Pack tersebut Gitu Jadi Yang mereka jual di sini Yang mereka jual di online Code ini Itu adalah Pack-pack ini Adalah Kode-kode ini Gitu loh Nah, aku udah nyiapin Dua Aku udah beli dua Kemarin pack Kalau nggak salah Rebel Class Ini ya Eh, salah Mana? Oh ini Nah, aku bakal tunjukin Cara Rhythmnya Ini aku udah beli pack Ini dua pack ya Aku beli Caranya kalian copy aja Kan copy Di HP juga sama Kalian bisa tinggal copy Atau kalian mau tulis ulang Juga boleh Nah, kalian ke pojok Kiri bawah Di sini ada enter code Kalian paste Summit Nah, tuh Dapat Sword and Sheet Rebel Class Gitu Satu lagi Oke, nah Kita kesini Nah, dapat ya Terus kalian tinggal Klik Clan Now Tup, dapat Ini kalian bisa beli Kalau kartu singlean Kalian bakal diajak Trade sama orangnya Kalau pack Kalian bakal dikasih kode Kalau sandanya Kalian beli aksesoris lain Kayak yang kemarin Gue bilang Electronic box Yang untuk Dapatin DDN Di boss order Dan kawan-kawan Itu juga bakal Di rhythm Kayak gini Sistemnya kayak gitu Ini done Tadi kalian lihat kan Aku gak punya Rebel Class Yang bisa di-thread Dan sekarang Pas kita kesini Nah, aku udah punya Rebel Class Yang bisa di-thread Dua biji Ini yang tadi Oke, segitu dulu Untuk bagian Thread Mentread Dan cara untuk Dapetin kartu Thread Uble-nya Sekarang gimana Caranya kalian Dapetin kartu Yang kalian pengenin Nah, misal Oh, aku punya nih Decklist kayak gini Cara aku dapetin kartunya Gimana? Simple Jadi kita ke-thread Kita ke-thread Terus kita ke-public Ke-public kita bisa Ya, kita bisa Untung-untungan lah Kita bisa Oh, ini aku perlu nih Kartunya Atau kita bisa cari Misal aku nyari Cinder Cinder Ah, ini Aku mau tukar Gitu Bisa Bisa juga Kalian langsung nyari Pakai Create Terus kalian bisa ke-public Atau ke-private Kalau ke-public Nah, ini kalian minta Ke orang Kalian bisa minta pack Ya, kalian bisa minta pack Disini Sword Misalnya Sword Nah, kalian bisa minta pack Kalian bisa minta kartu Misalnya aku mau minta kartu Jirachi Aku mau lagi nyari Jirachi Actually Jirachi Nah, Jirachi Misalnya aku pengen yang ini Terus aku mau tukar dengan apa Aku pengen tukar Dengan Dengan Aku pengen tukar dengan A ini Radoclast 2 biji Misalnya Aku done Terus ada pilihan Mau di-posting berapa lama Postingnya bisa 8 jam 24 jam Atau 48 jam 8 jam aja Post track Oke Jadi Ini udah ada di public Sudahkan ada di sini Kalau lama loadingnya Oh yaudah Dia bakal masukkan Dia bakal masuk ke sini Loading Apa? Postingan Postinganku ini Bakal masuk ke sini Nah Kalian juga bisa Buat posting dengan Apa? Kalian juga bisa track dengan Comen Caranya ini Misalnya aku minta dengan Bang Andi Aku pakai tutorial Bisa aku minta Dia nawarin kartu ini Dia nawarin kartu-kartu ini Dia nawarin pack ini Misalnya aku ini Aku minta unified mindnya Aku tukar dengan pack Misalnya Atau aku tukar dengan kartu Bisa Saya mau tukar dengan pack Unified mind Dan Oke Oh gak bisa sama Oke Kalau gitu Ya sudah Gitu lah pokoknya Terus nanti bakal ketemu Nanti bakal Muncul di Over to me Gitu Nah sekarang kan Udah tau nih Ada Public shop Tempat jualan yang Publik Yang semua orang bisa masukin Otomatis kan ada Standar harga dong Iya dong Iya dong Nah Standar harganya Lihat dimana Standar harganya itu Lihatnya di Website Ini kalian bisa Cek deskripsi di bawah Udah aku masukkan Di sini Ptcgoprice.com Di sini itu Ini ya Di sini itu Tentang Tempat kalian cek harga Contoh tadi aku pengen Nyari jirachi Jira Tinggal terus jirachi Terus cari jirachi yang mana Oh jirachi yang ini Team up Terus kita klik Nah Itu bakal kelihatan ya Harga tukarannya Tuh Harga tukarnya Sekarang Sekarang Oh kemarin naik nih Kemarin naik Ke 19 Terus Oh kok turun ini Turun 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 Dan sekarang harganya tinggal 4 atau 5 pack Gitu Gitu cara ngebaca Ininya Ini soren shield Ini Tidak update lagi ya Ini Harga pada jaman dulu Harga jaman dulu Memang mahal jirachi Terus cari Baru murah Jadi saya cari sekarang Atau misalnya Kalian mau nyari Lapras Coba Lapras Lapras VMAX Jadi coba cari Lapras Mau pengen buat deck Lapras Nih Oke Cari deck Lapras Lapras Aduh Sepertinya koneksi internet saya Oke Lap Ya pokoknya seperti itulah Maaf nih koneksi internet Gue lagi jelek banget Kayaknya Oh udah Lapras VMA Nah ini ya Wah lagi naik harganya sekarang Oke Harga lapar lagi naik ya Kok baru tau nih Harga lapar lagi naik nih Misal di Yang dilihat itu bukan ini Yang dilihat bukan angka bawahnya ini Tapi Ini Angka-angka yang ada di Poinnya itu Yang Ini 1,9 Di sini 1,5 Artinya tuh kalian bisa lihat Orang kalau misalnya Ngasih harga sekitaran 1,5 Atau ini 1,2 1,9 Artinya 2 Artinya kalau kalian ketemu Di public trade Lapras dengan harga 2 Itu artinya harga normal Eh gak ada yaudahlah Gitu Jirachi Jirachi Kan tadi kita tau Harganya sekitar 4 Nah ini Nah kalau seandainya Kalian mau Ngambil silahkan ambil Harganya Cek disitu Atau kalau kalian malah Seperti saya Ya kalau kalian malah Seperti saya Kalian bisa ke discord Kalian bisa langsung aja Tanya Di Disini Di cek price Mana cek price Nah ini Price cek Ini kalian bisa langsung tanya aja Contoh ini Ya disini kalian bisa Langsung tanya aja Misal Jirachi Team up Berapa Atau ini worth it gak Ini kalian mau tanya Worth it atau gak Gitu loh Kalian bisa kesini Juga Nah sekarang Aku bakal bagi tips Ke kalian Satu hal yang bakal Bikin aku Kena marah Banyak orang Di pokemon TCG online Itu ada istilahnya Sniping Sniping itu Kayak tadi kita lihat ya Kalau kita create text Kita create threat Itu bisa 8 jam 24 jam Atau 48 jam Oke Get the point Sip Disini ada tulisan N Akan berakhir dalam Berapa menit lagi Aku bakal ngajarin Satu trik Rahasia umum Pokemon TCG online Untuk threat Itu namanya Sniping Kita Cari kartu-kartu Yang kita mau Dan kalian Kalau bisa Dan kalian punya Waktu banyak Kalian silahkan Scroll ke bawah Kalian scroll Ke bawah terus Sampai Sampai ke Angka sekitaran 8 jam 8 jam Sampai 7 jam Sekian Sampai 8 jam Itu Kalian tunggu disitu Kalian tunggu disitu Kalian lihat harganya Biasanya Orang-orang yang Nyoba-nyoba Post Dan yang gak tau harga Atau yang tau harga juga Atau yang gimana pun lah Kadang-kadang ada orang lucu Yang nge-post Di angka 8 jam Atau Posting-postingan baru Yang harganya Miring Atau tidak sesuai Atau Jauh di bawah Harga Pubs Harga Public Nah Kalian tunggu Kalian ambil Terus Terus Kalau udah Kalian jual dengan harga normal Aku Pribadi sering melakukan hal itu Entah aku nyari kartu Atau aku lagi mau nyari Stong Dapat Jual dengan harga normal Artinya kita bisa dapat Teknambahan Gitu Ya Bakal kena marah tuh Orang Di angka 8 jam tuh Biasanya banyak Posting-postingan lucu Kalian coba aja cari Gitu Oke Kurasa sekian aja dulu Untuk video kali ini Kalau ada yang mau diomongin Silahkan komentar di bawah Nanti aku bakal balasin Kalau sempet Dan jangan lupa juga Untuk bergabung ke Discord Pokemon CG Online Karena disana Tempat kalian bisa ikut Ketemu dengan Anak-anak komunitas Anak-anaknya baik-baik Dan juga komunitasnya bersih Oke Like always Until next time Farewell Dadah